Intro Bukan udah menikmati langkah ke angkasa Bukan udah mengubah mimpi cari asap pasti Apapun jua bisa terbukti Anda langkahmu tidak terhenti Berujur punca ke bilang cahaya Membukti cita sehingga masa Berujur punca impian diri Bersatu janji Kawan sejati Pasti berjaya Akademi fantasi Berujur punca Membukti cita sehingga masa Berujur punca Impian diri Bersatu janji Kawan sejati Pasti berjaya Akademi fantasi Terima kasih saya yakin semuanya kangen dengan lagu yang dijanjikan tadi ya karena itu adalah salah satu dari lagunya ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi di Indonesia luar biasa TV lain belum tentu bisa menyimpan ini disini hanya trans 7 yang bisa seperti ini luar biasa iya saya punya api yang besar pada ini ya iyalah berani menayangkan acara TV lain betul karena apa acara itu udah nggak ada soalnya makanya berani ya kalau masih ada sih ngapain juga iya itu dan biasanya setelah mereka menyanyi seperti itu muncullah seorang Adi Nugroho kopernya dulu yang muncul Oh iya kopernya dulu yang terakhir dong eliminasi siapa yang akan tereliminasi kalau begitu silahkan penduduk untuk Tia dan Ferry nih kita ingat dulu ya Wah begitu hebohnya nah ini sekarang yang kita akan bicarakan dengan para panelis adalah mengenai bagaimana perjuangan para idola-idola ini nih saya mau tanya dulu sama Tia selain Tia dan Ferry juga ada Firda di sini tepuk tangan dulu dong Firda Bapak maaf boleh tukar nggak Pak siapa dia duduk sini aja deh please ayah ih yang muda yang cakep maaf apa beda Firza dengan jaru kuat eh mirip lihat Firza itu Firza sufirko Bapak maaf asa singkatan itu Oke saya mau tanya sama Tia terlebih dahulu Bagaimana Tia perjuangan kamu ketika mengikuti audisi yang pertama ikutan seperti itu gimana ya waktu itu tahun 2004 dan kebetulan saya orang Solo tapi waktu waktu itu audisinya di enam kota besar Indonesia saya kebetulan ke Semarang dan ikut audisi itu berdesak-desakan tentunya saya hari pertama sebelum audisi pagi-pagi Oh sorry malem setelah nyanyi saya langsung ke Semarang terus waktu itu nggak dapet hotel jadi tidurnya di depan masjid di depan masjid di depan masjid di depan masjid dan mobil maksudnya ya mobil dan parkir di masjid kok nggak ketemu sama saya di depan masjid ini marbotnya Pak Jalan ngomong aja kalau Pak Jalan juga marbot pokoknya perjuangan banget tapi sebelum-sebelum saya ikut audisi HP juga udah nyanyi udah nyanyikan ini sebelumnya udah ada iya udah pernah tampil lagi di Solo ya Iya betul gimana biasanya nyanyinya dimana-mana setiap event kalau misalnya itu perjuangannya ya kalau ini gimana perjuangannya dari Medan ya dari Medan jadi waktu itu kampung sih jaraknya lumayan jauh ya dari Medan dari Medan itu jauh lagi masih jauh gitu jadi subuh-subuh gimana dari Serdang nggak dari kampungnya kecil ya Pangkalan Berandan itu perbatasan Aceh sama sumut gitu Oh Pangkalan Beranda ya 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 jadi kalau waktu audisi itu berangkatnya malam nginep di rumah temen gitu ya terus dari jam 5 pagi udah ngantri baru diaudisi jam 7 malam gitu jadi pulang lagi selesai audisikan ada beberapa audisinya gitu ya jam 1 malam gitu baru pulang gitu jadi ya lebih lebih banyak waktunya di jalan aja gitu di jalan sambil prepare aja sih persiapan siapa yang ngedorong pada saat itu Ferry kamu ikutan dong gitu justru waktu itu sih Ferry yang ngedorong ya waktu itu di jalan tuh ada mobil mogok jadi Ferry yang ngedorong maksudnya Ferry yang mendorong kamu menjari kamu ini api atau api sih gue bingung emang yang pertama sih Ferry sendiri yang pengen pengen banget karena dulu cita-cita Ferry itu Ferry itu pengen mandiri pengen kuliah sendiri gitu terus pengen menaklukkan Jakarta lah ya dalam artian Ferry pengen cari ilmu di Jakarta Ferry pengen banyak dapat ilmu lah di Jakarta gitu ya ya udah gitu kalau hafi ini bisa ke Jakarta siapa tahu nih dengan ikutan aja jadi ini bisa berbakat tapi itu gerbang gitu jadi habis itu baru minta izin sama orangtua Oke kalau Firda gimana Firda audisinya dimana nih waktu itu di Medan Oh di Medan juga ya di Medan Hai ngantri itu sebelumnya 2008 pernah ikut aja gitu Oh pernah ikutan audisi juga tapi nggak nggak lolos ya baru masuk langsung keluar terus di 2014 ikut lagi dari jam 3 subuh nunggunya sampai jam 3 siang sampai jam 3 siang memang memang niatnya memang dari diri sendiri ya mudah-mudahan niat itu memangnya waktu itu memang niatnya pengen mudah-mudahan bisa bermusik di Indonesia dan alhamdulillah banget mulai ajangnya itu jadi apa jadi pembuka aja pintu gerbang sih iya kebuk tangan dulu dong iya kalau Calontong ini dari mana dulu saya dari Madiun Mas Pati nggak nggak ikutan apa-apa kan oh saya ikut nggak tahun 76 nggak waktu kelas 6 SD eh kok 766 SD sih umur 6 tahun maksudnya umur 6 tahun terus ikutan apa lomba 17 Agustus saya juara satu lomba nyanyi saat ini apa banyak pinang apa lomba dek deklamasi oh deklamasi deklamasi doang tapi saya juara nyanyinya ha? juara nyanyinya kan deklamasi nggak ada dong loh bapak kan bukan jurinya terserah jurinya dong tapi kan deklamasi loh itu kan berarti untuk adek-adek emang itu beda ya beda itu untuk adek-adek deklamasi deklamasi silahkan tiap irsa veri ini peluang sekarang sebenarnya banyak di veri nih taunya dari mana? nah sekarang kan veri-veri kita udah mulai tua ini butuh permajaan tuh dikutur nggak veri-veri Roro oh veri Roro Roro maksudnya Roro kan veri Roro Roro artis pak kapal itu kapal penyebrangan iya maksudnya veri Roro kan bapak ngomong apa sih pak? loh kamu anda yang bikin masalahnya ini jadi ruat nah nih bukan pak Denny nih pak Jarwo orang yang banyak pengalamannya loh tapi saya kan ngomong veri semua tau ini Roro semua nggak tau yang bikin bingung siapa kalau nggak pak Jarwo tapi yang awal kok saya awalnya yang bikin masalah tuh anda anda loh kalau saya sudah tahu awalnya bikin masalah kenapa yang lain di ketikutan bikin masalah dia kayak gini dia kayak gini dia kayak gini saya sudah selalu kok malah motot wah jadi ribut kita akan kembali setelah yang satu ini menuju punca yang bilang jahaya berpikir cita seindah asal jahaya menjadikan kami idola indonesia aku masih di sini dekat hampa di hati hingga kini menghantui tentang arti hidup ini menuju waktu terus berpukar tanpa bisa menawan tulisnya segala satu kuji mencari pahit cacimaki segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri lalu beri yang sobat hanya usia kehidupan seorang lelaki penyayang yang pandai bergoyang kalau disingkat itu selayang pandang weh coba silahkan ceritakan jadi kalau Ferry ini Ferry ini jadi kalau Ferry ini sebenarnya sekarang ini ya mumpung masih dikasih kesempatan Ferry pengen terus belajar dalam dunia seni juga masih terus belajar mengembangkan bakat gitu ya kemudian dalam hal yang lain juga pengen salah satunya ini mulai dari bisnis kecil-kecilan kemudian mulai dari apa yang belum pernah nih misalkan pekerjaan di bidang marketing gitu oh jadi kamu tuh sekarang lagi ngacak-acak apa aja kamu kerjakan gitu ya ya apa aja serabutan sebenarnya ya oh serabutan kayak rumput ya semenjak kapan kamu mengembangkan bakat ke arah sana tuh keinginan kamu tuh sebenarnya sebenarnya kalau bakat sih udah mulai dari ada kesempatan ya di begitu Ferry ikutan ajang pencarian bakat tersebut kan banyak dibekali ilmu-ilmu ya jadi banyak banget jadi kalau misalkan bisnis sih baru mulai masih mulai banget kemudian kalau pekerjaan sih juga udah hampir 2 tahun ya sekarang kalau kerja kerja di bagian apa marketing marketing saya marketing kalau dari sebelumnya misalkan waktu di di karantina waktu itu sempat diajarin public speaking jadi mulai dari situ Ferry udah mulai bisa untuk MC dan sebagainya oh jadi bisa mengembangkan jadi MC kalau sekarang malah ada ilmu yang baru Kang ya itu? ilmu menghilang soalnya kalau ketemu sama orang-orang suka ditanya kemana ya Ferry kok menghilang gitu ya itu ilmu yang paling benar ilmu nya udah menghilang bener-bener waduh Ferry bener-bener kamu pernah lihat gak ada tukang mie dibacok orang? hahaha boleh-boleh dibacoknya tapi jangan-jangan ya kamu kan bisa menghilang tenang aja tapi saya mau tanya sama Tia terganggu gak dengan ketika kamu menjadi juara pada saat itu mau tidak mau biasanya tekan kontrak tuh ya berapa tahun? berapa lama? waktu itu 3 tahun oh 3 tahun? iya 3 tahun kemudian di pertengahan itu ada kontrak solo album jadi setelah 3 tahun selesai baru album album sendirinya keluar gitu loh kok biasanya kan di apa salah satunya adalah? masih tetap karena kan album kompilasi pun waktu kita masih di AFI kan juga dipegang sama salah satu label musik di Indonesia itu udah kontrak termasuk di kontrak keseluruhan itu? iya betul kontrak juga tapi membebani gak dengan kontrak itu? sebenarnya dibilang membebani sih menurut saya enggak karena semua schedule kan diatur gitu dan semua terschedule maksudnya cuman kadang-kadang kan kita berpikir karena disitu juga rame-rame kan dengan teman-teman yang lain dan segala macem gitu kadang-kadang kan ada ini pengen tiba-tiba kan pada saat itu kan booming banget jadi banyak banget yang ngasih job dan segala macem alhamdulillah dan kadang-kadang dihubungin sendiri gitu cuman kan gak bisa kita harus langsung ke manajemen dan segala macem gitu tapi buat saya sih alhamdulillah maksudnya satu hal catatannya adalah setelah ikut ajang pencarian bakat itu saya ajaibnya ke luar negeri itu gak pernah bayar loh Kang keluar negeri gak pernah bayar karena memang nyanyi dan segala macemnya itu udah membawa saya kemana-mana gitu bahkan dunia internasional juga kepengen kita sebenarnya pengen menengok kita gitu pengen tahu oh ini loh jebolan dari ajang ini misalnya ajang afi atau apa dan alhamdulillah banget itu sampai sekarang kalau Firza sendiri merasa terbebani dengan kontrak juga kan sama ya iya benar berapa tahun aku tiga tahun tapi sebelumnya aku pengen memperkenalkan diri silahkan memperkenalkan diri ya aku Firza dari asosiasi kumpulan penyanyi laris karena impian semu oh disingkat akulah yang tetap memelukmu aku lakimu singkatannya oh lagi-lagi dong pak iya lagi ya aku nanya tetap memelukmu erat semuanya lanjut ya udah deh udah deh jangan masuk eh udah 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 hei hei bapak pacaro pacaro semuanya pacaro apa pak sadar pak pacaro sadar duduk 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 ini siapa lagi yang masuk nih bapak dikeluarin setan bapak dikeluarin setan dimasukin setan ya kalau aku sih 3 tahun 3 tahun dikontrak ya kalau dibilang terbebani atau apa sih enggak enggak itu karena memang masih awal banget lah masih awal banget berada di dunia industri musik Indonesia jadi ya dijalanin aja ya bisa jadi pelajaran juga buat kedepan yang lebih baik lagi hmm gitu ya sekarang udah bikin album juga kan iya benar judul albumnya satu Firsah sudah buat album satu bukan single ya album ya tiga single yang sudah keluar ada Aku Lelakimu hits pertamanya yang kedua Hadirmu dan yang ketiga itu single reality alhamdulillah mas jadi paling tidak kamu tidak ada yang apa merasa dirugikan dengan kontrak ini ya berarti ya fair ya sekali ya fair sekali kalau Ferry sendiri gimana ya dengan kontrak berapa tahun waktu dulu sama juga tiga tahun juga ya sempat tiga tahun jadi barengan ya waktu itu pada saat yang ditawarin untuk kalau Tia kan ditawarin untuk album solo album solo bertepatan waktu itu Ferry udah hampir selesai kontraknya sempat ditawarin untuk perpanjangan juga perpanjangan manajemen terus kemudian album kau suka bumi berarti waktu itu kau suka bumi kan kan diurut dulu paling yang kan oh diurut ya pernah ngerasa terbebani juga dengan kontrak jadi kalau Ferry sih balik lagi ke pilihan ya pada saat itu Ferry menolak untuk perpanjangan kontrak bukan karena selama kontrak merasa terbebani gitu tapi karena ada sisi lain kehidupan yang Ferry tuh pengen gapai gitu dan bukan hanya di sebagai seorang penyanyi ya silahkan silahkan Pak Ronal lo gimana lo koin trupsi apa yang suruh dia koin trupsi apa penyanyi lahir sendiri calon Tung gimana pendapatan anda tentang ajang dia lucu ya Pak siapa? dia iiii iiii cipan makasih cipan apa 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 pirzang ooooh emang aku kenapa? masih harus ditanya kalian jangan berantem gitu dong Ferry habis ini harus ngambil uduh lagi nih kayaknya iya calon tong gimana calon tong baik saya dari masyarakat anti ikut ajang pencarian disingkat? mas anang saya ini orangnya sebenernya sangat menghargai siapapun orang lain ya selama memang pantas untuk dihargai tapi menurut saya kadang-kadang kelemahan negara kita orang-orang kita apa yang kita lakukan itu adalah kita selalu punya tujuan yang bagus tetapi tidak pernah bisa mencapai tujuan bagus itu dengan cara yang bagus juga paham ya? paham maksudnya prosesnya harus betul-betul semuanya bagus lah ya inputnya bagus salah satu contoh misalnya ketika ada ajang pencarian bakat apapun itu dimanapun itu di Indonesia di TV manapun ini untuk mencari penyanyi yang berkutu akulah yang tetap memelukmu erat saat kau bersemuanya semuanya lu tuh nyanyi cuma sedikit ya eh bisa lu tuh nyanyi cuma segitu ya kontraknya kontraknya cuma seperempat lagu disitu tertulisnya selanjutnya semuanya gua bingung silahkan baik saya lanjutkan semuanya ketika kita ingin mencari sesuatu contohnya sederhana kita mau cari apapun itu pelawak yang lucu lah penyanyi yang suaranya bagus lah ya ya tetapi yang menentukan adalah SMS ya how come itu kan namanya ajang populer makanya saya bilang ya saya bilang kalau itu silahkan cari yang populernya gak harus cari yang bagus kalau itu audisinya cari yang aneh-aneh aja kalau gitu karena ini pernah waktu dulu juga Indonesia pernah melahirkan yaitu bintang radio dan televisi dulu caranya beda iya caranya beda kalau mencari sesuatu yang berkualitas caranya harus dengan orang-orang yang memang berkompetensi untuk menentukan siapa yang paling berkualitas itu seharusnya tapi gak masalah lah kita ikutin aja toh saya gak ikut iya 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 tapi sebenarnya semua itu gimana ya gimana ya semuanya 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 kalau menurut aku sih interupsi aku gak setuju karena semuanya sebelum masyarakat sendiri yang menilai itu kan ada audisi iya betul audisi iya kan maksudnya kita benar-benar dinilai secara kualitas kalau menurut saya jadi saya juga gak soh pede sih maksudnya gak soh pedenya masyarakat biar menilai ini loh sebenarnya yang dari daerah supaya bisa ke Jakarta dan terlihat komentator lebih banyak daripada juri satu saya tidak memasalahkan itunya tetapi ketika sistem kita belum bisa seperti itu mohon maaf kita bertiga ikut audisi saya punya keluarga yang pas-pasan Cipan keluarganya kaya 5 anggota keluarga Cipan bisa mengirim 2000 SMS jumlahnya ya emang kenapa keluarga saya kaya sebentar saya gak oh maksudnya ini saya realnya tetangga saya satu kampung 100 orang hanya mengirim satu SMS jumlahnya 100 saya kalah 100 orang yang mendukung saya kalah dengan 5 orang yang mendukung Cipan sepertinya saya harus angkat bicara ini ya 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 ini saya pikir sistem ini yang saya maksud ini yang saya maksud setuju 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 yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa adalah milik orang yang berjuang yang berjuang kembali lagi dia yang akan mengatasi masalah tanpa jadi kalau yang namanya ajang pencarian bakat itu bermacam-macam sebenarnya dan sudah diselenggarakan oleh banyak televisi swasta di seluruh Indonesia dan trans tujuh juga sudah juga membuat membuat yang namanya ajang pencarian bakat salah satunya seperti dream band dimana melahirkan satu band yang terkenal kota iya kota misalnya dan masih banyak masih banyak lagi seperti tayangan berikut ini welcome to the next mentally selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cipan bagaimana menurut cipan mengenai ajang pencarian bakat ini cipan saya dari mama nyinyir hobi marah karena iri atau disingkat mariah kerry sebenarnya kalau bapak tanya ajang pencarian bakat gak apa-apa atau kenapa-kenapa saya termasuk orang yang sangat menikmati bahkan teman-teman kita dari L2 disini ada yang beberapa mengikuti ajang pencarian bakat betul? iya betul opet 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 pernah kayak cuman opet enggak ada pencarian bakat copet namanya opet opet bukan dia jadi copet akulah yang tetap memelukmu yang di ujung sana yuk saat kau yang di ujung pulang yang di ujung pulang sana yuk di ujung pulang yang di sana layangan di opet opet eh eh tanggung banget nih ya kenapa sih lo hitr hitr kagum-kagum enggak Tuhan itu adil orang enggak penuh gini enggak Tuhan itu adil kalau orang sewa itu bilang orang enggak berani pergi bang hilang bianan datang menjelang susah mengajak-kejar tapi mayang tetap number one semuanya eh 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 lu lagu kalau dia mah lagunya emang terkenal lu lagu apa sih lu itu lagu lagu saya kan Ronaldisco itu tapi yang enggak pernah tahu ya enggak tahu tidak menghargai musik yang bermutu ini enggak tahu sepasang mata bola pak 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 enggak semuanya pak Jaro pak Jaro bisa naik gak bisa naik gak harus naik pak bisa naik yang lain tadi nanyinya naik bapak naik aja bisa naik gak pak lagunya lagunya pak saya kan bintang radio televisi tahun 62 pak iya radio masih dua ban dulu pak boleh saya lanjutkan pak silahkan tadi kan cak sendiri bilang kalau memang ajang pencarian bakat di Indonesia ini ditentukan lewat SMS tapi toh yang masuk ke final itu adalah orang-orang yang memang sudah kualitas suaranya bagus betul dia benar banget itu benar contohnya saya nah saya puji ini sebentar ini sebelum dilanjutkan bukan salah yang masuk ke final itu suaranya jelek bukan tetapi sistem yang saya bilang tadi ketika yang punya modal siapa yang kuat hanya lima orang bisa ada dua ribu SMS tapi ada yang benar-benar seribu orang masing-masing satu SMS kalah sama lima orang ini kan henna nah makanya ada triknya pak triknya apa kalau misalkan memang seperti tadi cak lontong bilang saya dari keluarga kaya sehingga keluarga saya walaupun lima orang tapi bisa saya asumsi loh tadi bukan fakta loh tapi beneran keluarga saya kaya saya bukannya sombong saya ngasih tau aja kemudian cak lontong kan karena dari keluarga kurang mampu yang suka seratus orang tapi karena tidak mampu bukan cipan tadi katanya cak lontong itu dari keluarga pas-pasan misalkan pas lagi mau SMS pulsanya gak ada pas mau SMS lagi pas handphonenya belum beli pas mau beli handphone pas emang lagi gak ada uang itu itu bukan pas-pasan itu kemarin namanya ya sehari itu itu yang bacok tukang ayam makanya kenapa akhirnya saya ajak pencarian bahkan ini dibalutlah dengan drama maksudnya ini banyak banget ada faktor-faktor akhirnya latar belakang dari si kontestan ini terutama yang sedih-sedih di blow up supaya apa supaya orang yang merasa kasian akhirnya dibantu lagi untuk SMS itulah industri dimana imperialisme masuk disitu tapi chlorophyll itu bagus banget buat tumbuhan chlorophyll tapi kan gak ada yang salah dengan itu pak tapi pak ini mohon maaf Albert Einstein Thomas Alva Edison gak pernah ikut pencarian bakat apa hubungannya sih? emang gak ada bakat menyanyi dia ya iya ya iya iya enggak tadi persoalan ada bumbu-bumbu drama segala macam itu sangat diperlukan dalam ajang festival itu betul apalagi pakai guru eh bapak jangan so tua jangan so tua enggak ini harus saya angkat bicara silahkan enggak bapak mau ngomong apa pak yang sebagai ajang utama itu adalah suaranya bakatnya oh itu pinter betul kalau drama-drama itu hanya pendukung saja betul tapi kenyataannya banyak ibu-ibu rumah tangga terutama yang di kompleks saya kita justru menikmati drama-dramanya kalau gak ada drama-dramanya karena kalau memang semuanya bisa nyanyi mah akhirnya jadi biasa aja tapi karena kisahnya sedih anak tukang becak anak macem-macem yang paling menyedihkan itu yang membuat kita tertarik setidaknya itu adalah merupakan sebuah motivasi buat si yang ikut festival itu pencari bakat itu bagaimana nanti bisa menaikkan ekonomi keluarganya nanti dan dia bisa jadi juara eh itu salah gak gitu kan maksud Pak Jarwo itu salah enggak salah dong saya enggak salah iya enggak maksudnya yang dikatakan Pak Jarwo itu enggak salah enggak salah enggak menyalahkan saya saya enggak menyalahkan bapak perlu saya baca tukang mie ini Pak Pak yang salah bukan disini Pak disini Pak yang salah Pak enggak Ferry Anda itu harus optimis walaupun sekarang Anda misalnya masih kurang misalnya enggak seperti dulu tapi Ferry ini punya arti Pak Ferry Ferry pasti engkau raih impian Tuh Pak tapi tapi jangan menggunakan masalah itu ya saya melihat raut wajahnya dia dia jauh lebih bahagia sekarang daripada waktu dia di kontrak lah seperti itu dia penuh tekanan jadi muncul gitu penuh dengan tapi kalau dia sekarang senyum dia betul-betul senyum dari dalam hatinya itu yang luar biasa menurut saya karena dia telah lihat dirinya iya bener-bener iya bener ya selamat malam semuanya saya dari satuan pria monoton kurang suka bawel disingkat Simon Cowell dari tadi mempermasalahkan soal SMS soal drama enggak usah diributkan namanya juga showbiz seimbang antara show dan bisnis drama itu show-nya SMS itu bisnisnya tidak usah jadi masalah ya karena dulu tuh SMS juga menghasilkan uang yang sangat banyak miliaran untuk televisinya sendiri juga keuntungan itu sharingnya lumayan besar sekali gitu ya dan apa kalau saya lihat gitu kan yang dinilai memang yang pertama adalah ya kualitasnya dulu betul tidak standarnya paling tidak sudah terpenuhi kualitasnya dulu kalau soal SMS saya malah melihat itu adalah sebuah cara yang bagus ada satu misalnya ada wakil dari kabupaten Bandung satu kabupaten Bandung mendukung mendukung bahkan sampai ada instruksi dari bupatinya betul itu sering tuh di Garut sekarang juga sedang bertanding di Garut si kemar itu ya itu segarutnya SMS ini boleh nanti diceritain juga ini bagaimana perkembangannya dua serigala ini gue yang membal sudah jangan diingatkan nanti saya pas lagi ngomong saya ngedribble kompetisinya tetap mengajarkan sportivitas tapi rasa persaudaraan yang ditimbulkan gara-gara polling SMS itu juga luar biasa persaudaraannya perjuangannya dan berjuangnya itu mewujudkan mimpi karena saya melihat begini orang yang punya kemampuan itu banyak tapi orang yang punya kesempatan tidak banyak tapi orang yang punya kemampuan dan punya kesempatan jauh lebih tidak banyak lagi ngerti tidak? iya betul jadi orang-orang yang punya kemampuan jago menyanyi atau bakat lainnya ada acaranya itu memang harus didukung wadahnya harus didukung itu memanggakan bukan hanya daerah dirinya tapi juga keluarga kalau misalnya sudah ada kontes ya bukan di kontrak wajar kan TV itu yang membuat dia menjadi bintang tapi jangan sampai mematikan rejeki orang lain jangan kemana-mana tetap di ILK selamat menikmati malam pemirsa selamat datang di Indonesian Odo malam hari ini kita akan menjaring tiga auditor disebutnya ya karena akan mengadakan audisi makanya disebutnya auditor tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan para juri yang sudah hadir bersama-sama dengan kita yang pertama adalah Anang Kemana ada ada TNI dan juga Berby Juliet sekarang langsung saja saya akan hadirkan peserta audisi yang pertama Ferry selamat malam selamat malam selamat malam nama-nama kamu ngapain saya mau audisi nama saya Ferry saya dari pangkalan usiamu berapa usia 27 saya dari dari pangkalan berandal kok berandal bukannya pangkalan berondong bukan saya dari pangkalan berandal jadi kalau saya kalah saya tidak bisa menjamin keselamatan para juri mau ngancam Ferry mau nyanyi apa kamu? mau nyanyi apa kamu? ya mau nyanyi saya mau menyanyi lagu yang lu lu jangan terlalu persis Anang lu lu dia persis Anang saya galak saya tak hiki ya saya mau menyanyi lagu yang tingkat kesulitannya tinggi tinggi setinggi apa? setinggi suaranya once saya mau menyanyikan lagu dewa oh iya? saya minta pitch control controlnya yang bagus jadi tidak ada kata fals ya mudah-mudahan kontrol saya pitch oke silahkan silahkan dipulai Arjuna mencari cinta sudah 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 terima kasih eh eh luar biasa kamu eh nanti dikomentarin katanya sebentar sebentar anda sebagai Berby Juliet ya bukan sebagai Umar Irama hey soalnya kalau kalau papa berby suaranya rendah oh iya rendah tetapi bassnya yang bagus jangan dulu dikomentari karena kita langsung panggil peserta audisi yang kedua dia sini sini ya silahkan aku 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 oh belum tapi kamu tahu lagunya aku lakimu lagu virza itu tau tau gak kamu tau yang akulah yang tetap memelukmu tau aku tahu aku tahu mas itu virza keren banget salah satu sebentar nama nama saya Teodora Melani oke atau biasa dipanggil Tia oh Tia usianya? usia saya 60 tahun berapa? 60? lu makan melati lu 60 tahun mukanya gini ya mama saya sih bilangnya gitu saya boleh nyanyi ya pak boleh oke biar kompak sama band saya akan menghitung 1,2,3 supaya masuknya bareng masuknya bareng keluarnya sama-sama juga 1 bapak maaf saya kalau nyanyi harus gini ya oh iya saya nyanyi sambil bersyukur kepada Tuhan oke 1 2 3 salahkah aku atas perasaan ini yang tak memperkenalkan aku masih cinta kamu biarkan aku pilih jalan untuk sendiri tanpa harus ada lagi cinta selain dirimu kasih ini ini rumah ini sukanya naik-naik ini ini yang saya mau biasa silahkan dan kita akan panggirkan peserta audisi yang ketiga Firsa sebentar 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 eh 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 udah berapa hari gak keramas yang dipanggil Firsa bukannya gak goyang barbel melayang terakhir 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 saya Firsa lu ageng Herkuli lu bapak jangan menghina saya saya Firsa ke Firsa apa Nikita Firsa nih silahkan hancurin coba tanya Firsa Firsa aku risih banget liat rambutmu bisa diginiin gak ya apalagi saya masuk ke mulut rambutnya pak oke saya gak ditanya motivasi ya ya boleh 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 motivasi kamu tuh apa sih ikut ajang ini sebenernya gini ya saya mau jual handphone loh kok motivasi itu Fir kamu mau nyanyi apa Fir saya akan menyanyikan lagu yang saya yakin sudah tidak asing lagi buat semuanya tapi masih sangat asing buat saya oke aku dengarkan ini aku dengarnya awas kalau beat control jelek jangan-jangan musik saya yakin karena semua sudah tidak asing lagi ya semua oh gitu ya nyanyi dulu nyanyi dulu oh belum tau lagu yang saya nyanyikan oh iya lupa saya iya akulah yang tetap memelukmu semua semua hei semua Firsa harusnya selesaikan dulu baru semua baru semua oh iya aku nyanyi temsongnya aja ya iya boleh menunggu pecah membuang tenaga apalagi pecahnya gak ada menunggu pecah genjotnya ke puncak kamu bisa pulang gak? saya risih melihat mukamu yang ketutup rambut kalau saya bisa pulang sudah dari tadi sebenarnya saya ingin pulang yaudah silahkan berkumpul bertiga dan saya mohon dewan juri untuk menentukan dan memberikan komentar kepada tiga peserta audisi ini Indonesia memijit Indonesia memijit silahkan ya oke setelah kami mempertimbangkan kalau saya sih yang jujur-jujur banget ini sebenarnya semuanya keren terutama yang sebelah kanan nih walaupun mukanya gak ada terima kasih bukan kanan siapa? kanan sebelah kanan ini kanan saya oke tapi yang paling membuat saya menarik kita akan sebutkan sama-sama ya sebutkan sama-sama ya dalam hitungan 1,2,3 oke satu duk-duk-duk-duk iya duk-duk-duk eh tegang dan Indonesia memilih juara Indonesian order adalah rebutan-rebutan gak bisa dong aku yang menang gak bisa dong masak dilempar gak boleh dong rebutan kamu Ferry jangan cari keributan ini yang mau keributan yang sebegini nih mana sih oke 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 kita akan umumkan secara adil dan bijaksana bijaksana oke juaranya adalah tegang tegang dengan demikian satu sudah ditentukan jualannya adalah dua adalah tiga tiap sebentar 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 lihat dulu lihat tangannya lihat nih contekan oke tadi dia menyanyi secara lipgloss saya tahu lip sync itu lip sync itu lip sync pak saya juga ternyata siapa asu ternyata siapa asu ini ternyata siapa asu ini gak bener ini kamu cak lontok ini apa maksud ini apa maksudnya maksudnya apa maksudnya sekarang waktunya kita ke quiz dan saya akan mengundang teman-teman siapa yang mau bermain juga disini silahkan siapa ya yang ini nih boleh satu lagi sini silahkan maju 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 permainannya sangat mudah dan siapa yang nanti memenangkannya akan mendapatkan total hadiahnya adalah 2 juta rupiah persembahan dari Bioskindes pemenangnya mendapatkan 1 juta setengah dan yang kalah mendapatkan 500 ribu rupiah oke oke segera kita mulai permainannya 3 2 1 3 1 2 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh 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 berarti ya Sepuluh Nah Pirsa dengan Dewi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Tidak Ada sembilan Kita menang Berarti pemenangnya adalah Mas Oki Dan Tia Manoci mendapatkan Satu juta Lima ratus ribu rupiah Dan Dewi mendapatkan Lima ratus ribu rupiah Totalnya adalah Dua juta Di persempatan Fiostin DS Selamat untuk pemenangnya Ya Oke Aduh Kenapa sih Kenapa sih Oh Oh my god Oh my god Fir Gila Sakit apa sih Bahu nih Apa Oh karena main-main itu ya Gimana sih masih muda Udah sakit Persendian Tenang Tenang Jangan khawatir Jangan khawatir Ada solusi enggak Kalau misalnya yang namanya Nyeri sendi Enggak usah khawatir Minum saja Ini dia Fiostin DS Ini nih Fiostin DS adalah Suplemen makanan Kesehatan sendi Fiostin DS Menutrisi Melumasi Dan memperbaiki Sendi yang terkiki Sehingga sendi menjadi lentur Dan mudah digerakkan Tanpa rasa sakit Aduh Gimana ya Saya Gak dapet waktu Gitu Jadi Apa namanya Susah banget Repot Gak bisa Gak tahu Gimana caranya Karena jadwalnya dia padat Aduh gampang Makannya Kalau kita Lagi sakit Minum aja Tiga kali Sehari Setelah Makan Itu rutin Tetapi kalau misalnya Sudah sembuh Cukup satu kali Sehari saja Nah Untuk para mahasiswa Atau anak-anak muda juga Ini bisa minum Satu kali sehari Untuk Yang namanya Perawatan Atau pemeliharaan Kesehatan sendi Nah Fiostin DS ini Sudah tersedia Di seluruh apotek Toko obat Dan minimarket Di seluruh Indonesia Dan ingat Jangan sampai keliru Pilih merek lain Hanya Fiostin DS Yang terbukti Hasiatnya Oke Buat peserta Yang sudah memenangkan Pertarungan ini Selamat Untuk Anda Karena Anda mendapatkan Keseluruhan Total hadiah Dua juta rupiah Di persembahkan oleh Fiostin DS Dipotong saja Dan kita akan kembali Setelah yang satu ini Kau hancurkan diriku Bila kau tinggal Barangku Layar perang Panggung gerak Adalah rumah kita Insan dunia Ekspresikan diri Terima kasih Dan kita akan mengatasi masalah Tanpa Solusi Nah Apakah punya Kiat-kiat khusus Untuk Supaya tetap Bisa bertahan Di dunia Entertainment ini Oke Banyak kan Yang namanya Jebolan Dari kontes-kontesan Yang sampai sekarang Kontesnya sudah selesai Bertahun-tahun lalu Tapi masih tetap survive Kelly Clarkson Carrie Underwood Adam Lambert Judika Dan masih banyak lainnya Peserta Yang menjadi juara Ataupun yang tidak menjadi juara Sebetulnya tidak masalah Karena banyak yang bukan juara Malah lebih survive Dibandingkan yang juara Peserta yang punya kualitas Tentunya akan menarik perhatian Produser Iya Maka polling SMS Dan iming-iming Juara pertama Hadiah ini Hadiah itu Mukanlah menjadi hal yang utama lagi Karena setelah kontes selesai Mereka akan disaring lagi Dalam pasar Lewat karya Gitu Jadi sebetulnya Kontes itu kan hanya gerbang saja Awal Awal saja Gitu kan ya Karena ketika kompetisi selesai Dukungan fans Yang jutaan orang Di SMS Di Twitter Di Facebook Hilang Sudah tidak ada artinya Iya kan Kompetisi selesai Sudah tidak akan dihitung lagi mereka Sudah langsung Real world Ini pasar Gitu kan ya Fanbase memang penting 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 Tapi sebetulnya menurut saya Peran utama yang membuat Seseorang itu survive Yang pertama adalah kualitas kebintangannya dia sendiri Harus mau tetap berlatih Menjaga vokal Menjaga bakat-bakatnya dia Tapi itu kan berhubungan dengan masalah manajemen Betul Yang kedua Yang kedua Manajemen yang solid Yang ketiga Produser yang berkualitas Menurut saya itu tiga syarat Untuk tetap survive Setelah kompetisi Kualitas kebintangan Manajemen yang solid Dan produser yang berkualitas Tentang kontrak begini kan Banyak yang katanya Menyesal Telah tanda tangan kontrak Kontraknya eksklusif Tapi Ya Mengikat Gak boleh cari rejeki Gak boleh cari rejeki di tempat lain Tapi di tempat dia dikontrak Gak dikasih program Gak dikasih acara Buat cari uang Ya Karena sesungguhnya Tidak ada Juara yang buruk Yang ada kontrak yang buruk Disitu Jadi Jadi Yang buruk itu Berarti ada ketidakseimbangan Ada yang tidak bener lah Makanya nih Sebelum Kalian menandatangani apapun Ini yang Para peserta kompetisi Yakinkan apa yang kalian Tandatangani Tidak merugikan Akan malah membantu kalian Berkarya lebih baik lagi Ya Pak Jarwo Ada hewan yang Tetap survive Sampai sekarang Dalam dunia hiburan Heli Anjingnya Cicakuswoyo Dulu ya Heli sampai sekarang Masih guguk-guguk Heli Guguk-gug Kemari Guguk-gug Ayo Lari-lari Kasian Pak Denny Kenapa? Dipanggil cuma disuruh lari-lari Lebih beruntung koruptor Dipanggil cuma dimintai keterangan Tapi saya mengerti lah Apa yang kegalauannya Akulah yang tetap Memelukmu Erat Kenapa didangdutin? Ini teroncok Pak Oke Oke Kalau Tia sendiri Gimana Tia? Kalau saya sih tetap Belajar untuk mandiri Dan tidak tergantung oleh pihak manapun Yang pasti cari link itu penting Cari link penting Tapi lebih penting Untuk percaya dan mengandalkan diri sendiri terlebih dahulu Jadi Gali bakat terus Saya sampai sekarang masih belajar juga sih Belajar Belajar dan belajar Manajemen atau label itu sebagai pendukung Jadi amunisinya itu sebenarnya diri kita sendiri Gali terus diri kita gitu Kalau saya Alhamdulillah Waktu itu Kalau misalnya ketemu orang di jalan dan segala macem Mbak Alhamdulillah masih tetap bertahan sampai sekarang Misalnya karena Karena saya suka suaranya Mbak Atia Ya itu lebih melegakan Alhamdulillah Daripada mungkin berita-berita yang lain-lain gitu Jadi mumpung orang percaya Dan sampai sekarang mereka masih percaya Ya kita yang harus menggali diri terus Contohnya latihan Belajar tetap Saya sampai sekarang masih last vokal Sampai sekarang masih terus belajar Jadi Ayolah kita percaya diri aja gitu Apapun lah kata orang disana kan Mungkin banyak negatifnya Cuma kalau kita percaya diri Cuma tidak over ya Kita percaya diri Kita tetap menggali diri Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan Dan jawab saya Alhamdulillah masih berjalan Itu loh Jadi dari diri Diri sendiri dulu Gali terus Kita berlatih Kalau Ferry gimana Ferry? Misalkan gini Kalau sekarang Ferry lihat itu di Namanya di Apa namanya ya Entertain Itu ada dua sih Ada dua dengan tujuan Yang mungkin bisa berbeda Tapi dikerucutinnya jadi sama Misalkan gini Jadi ada orang yang Dia bakatnya Anggaplah pas-pasan gitu ya Bakat pas-pasan Tapi tujuannya pengen terkenal Dengan bakat seni yang dia punya Sepas-pasannya itu Tujuannya pengen terkenal Dia mencapai itu Ya Ada juga orang yang Hanya ingin unjuk gigi Menampilkan bakatnya Bakat seninya Karya seninya Ujung-ujungnya Meskipun dia gak pengen terkenal Ujung-ujungnya Bakat senin yang ditampilkan dia Akan membawa dia Jadi terkenal Jadi ujungnya Bakalan sama gitu Jadi kembali ke diri sendiri aja Jadi keinginannya adalah terkenal Seperti itu Luar biasa Sampai saya gak ngerti Apa yang dia omongin Luar biasa Saya juga gak ngerti sebenarnya kan Hebat kamu Biasanya Biasanya saya ngerti Apa ini maksudnya Tapi ini Kali ini saya luar biasa Anda mengacaukan pikiran saya Luar biasa Kalau dari aku yang paling penting adalah Percaya sama kemampuan diri sendiri Percaya sama kemampuan diri sendiri Selalu melakukan yang terbaik Di setiap penampilan Menjaga kepercayaan orang-orang kan Karena memang Kita bekerja sama dengan orang Harus bisa Berkomunikasi dengan baik Berkomunikasi dengan baik Jangan semena-mena sama orang Karena kalau kita menghargai orang Otomatis orang akan menghargai kita Terus Kalau saya devotis Saya menamakannya gitu Fans Ya mereka itu harus tetap dijaga Dijadikan sebagai keluarga Benar banget Yaitu fanbase itu Memang sangat perlu Dan yang paling penting adalah Memang dari ketiganya Semuanya ini adalah Ternyata percaya diri Butuh 4i sebenarnya Itu adalah sebuah ihtiar Usaha Dalam hidup itu orang selalu ihtiar Selalu berusaha I bang pertama tuh I Yang kedua Lakukan dengan ikhlas Ikhlas Supaya tidak ada beban Anda melakukan itu dengan ikhlas Dan Niatilah dengan ibadah Oh ibadah Karena kalau toh Anda tidak mendapat Yang Anda Capek Seenggaknya Anda mendapat Pahala Pahalanya Ada ibadah Berguna untuk orang lain Nah ketika Anda sudah melakukan Tiga itu Yakinlah bahwa itu Tidak akan terjadi Tanpa izin Allah Oh luar biasa Luar biasa Setuju itu Bang Taman Silahkan Notulen Salah satu yang abadi Di muka bumi adalah Ketidakabadian itu sendiri Tak ada yang diam di tempat Semua pasti bergeser Dan tergeser Itulah hukum alam Yang mesti disadari Oleh siapapun Sehingga sungguh tak layak Untuk membusungkan dada Saat berada di puncak Orang bijak Justru menunduk Karena ia sadar Mendaki itu sungguh sulit Bahkan cara berjalan pun Setengah membungkuk Dan merunduk Untuk menuju puncak Tapi turun itu mudah sekali Posisi tak menunduk Namun mudah menggelinding Dan bisa meluncur Jatuh dalam sekejap Untuk siapapun Sadari selalu Jika sedang berjalan Menuju puncak Apalagi telah sampai di puncak Bekali hati Dengan kesiapan diri Untuk turun Dengan tulus dan ikhlas Seperti kata Cak Lontong Dan jika menuju ke bawah Jangan pernah bersedih Justru berbahagialah Karena engkau pernah berada Di puncak Yang tidak semua orang Pernah mengalaminya Dan sekaligus Berbahagialah Karena kamu akan Kembali bertemu Dengan banyak orang Di bawah sana Daripada terus Mengalami sunyi Sepi Dan sendiri Di atas sana Ingat bahwa Salah satu sikap Yang paling disukai ilahi Adalah Melihat umatnya Tunduk bersujud Merendahkan diri Dan memujinya Dan lihatlah Orang bersujud Bahkan Bokongnya pun Lebih tinggi posisinya Dari hati Kening dan otak Yang selalu mereka Banggakan selama ini Terakhir Ingat lirik Yang dinyanyikan oleh L2 Band tadi Kemenangan adalah Milik orang yang berdoa Kemenangan adalah Milik orang yang berjuang Dan kekalahan Adalah cara Tuhan Menguji kita Untuk tetap berdoa Dan tak henti Berjuang Iya Terima kasih Kamu-kapan Semoga-moga Malam hari ini Banyak manfaat Yang kita dapat Saksikan terus ILK setiap hari Senin Dan juga hari Selasa Jam 20.30 Di Trans 7 Dan kini Kita sambut bersama-sama Firza Dan Tia I could stay awake Just to hear your breathing Watch us now while you are sleeping While you are away dreaming I could spend my life In this sweet surrounding I could stay alone In this moment Forever And every mama stand With you And in this moment I trust you I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you babe And I don't wanna miss you babe Cause even when I dream of you Cause even when I never do Cause I miss you babe And I don't wanna miss you babe Oh Like